Pertanyaannya, apakah ada celah di mana terjadi rekayasa peserta atau pertukaran peserta dalam rangkaian proses pendataan tersebut? Ini memang satu hal yang perlu kita antisipasi sejak awal ketika kita menentukan peserta untuk mengikuti air ini secara sampel dan ada pemilihan siswa secara acak ini memang kita sudah rancang sedemikian rupa supaya pemilihan acaknya itu secara proporsional yang bisa mewakili atau menggambarkan satuan pendidikan itu sendiri Oleh karena itu, kita menetapkan untuk penentuan peserta ini memang kita lakukan secara acak by system supaya tidak ada pemilihan-pemilihan tertentu yang sifatnya subjektif dari pihak sekolah misalnya atau daerah begitu ya Karena kalau kita salah menentukan sampel ini maka kita tidak bisa menggambarkan dari hasil asesmen ini kondisi sekolah yang sebenarnya Maka oleh karena itu kita kunci bahwa sampling itu dilakukan oleh pusat melalui sistem supaya bisa menggambarkan satuan pendidikan itu yang sebenarnya Oke, demikian juga nanti pada saat pelaksanaan AN-nya sendiri kalau ternyata ada siswa yang mungkin entah bagaimana ada peluang mereka mendapatkan contekan ataupun jawaban dari pihak lain apakah secara teknis dan aplikasi itu bisa membaca hal tersebut? Memang diharapkan bahwa dalam pelaksanaan AN-nya ini kita lakukan secara objektif ya secara integritas gitu selalu kita harapkan seperti itu namun demikian kan potensi-potensi kecurangan ya potensi-potensi penyalahgunaan, pelaksanaan bisa saja terjadi oleh karena itu perlu kita atur bagaimana agar ini bisa dieliminir atau dihindari salah satunya adalah kita kan menentukan ketentuan di dalam pos bahwa memang pelaksanaan AN ini tetap diawasi 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 oleh pengawas pengawasnya pengawas silang nah tentunya ini salah satu upaya ya dalam rangka memastikan bahwa peserta yang mengikuti asesmen itu betul-betul siswa yang terdaftar kemudian proses pelaksanaan asesmen pun sesuai dengan pos atau SOP yang sudah kita tentukan nah tentu ini juga diharapkan integritas dari penyelenggaran satuan pendidikan itu sendiri karena kita tahu bahwa asesmen ini kan tidak berdampak secara langsung ya kepada siswa dan diharapkan justru dari hasil asesmen ini bisa menjadikan feedback yang positif buat sekolah untuk menggambarkan peta mutu yang sebenarnya jadi saya kira modus-modus upaya-upaya yang sistematis untuk melakukan kecurangan saya kira tidak perlu lagi dilakukan oleh sekolah karena tidak ada dampak secara langsung dan seperti yang disampaikan Bu Wati di segmen awal tadi yang menggiring kita untuk terlalu overestimate tetapi tidak menggambarkan kondisi senyatanya ya Pak ya yang akhirnya malah menjadi kontraproduktif untuk satuan pendidikan baik, terima kasih Pak Evi nah berikutnya ini kita di pos itu jelas dinyatakan bahwa satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional tahun 2021 mencakup semua satuan pendidikan pada wilayah yang diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas berdasarkan penetapan pemerintah pada periode gladi bersih dan pelaksanaan AN sesuai dengan jadwal pelaksanaan AN berarti ada kemungkinan besar terjadi perubahan data sasaran data sasaran satuan pendidikan yang mengikuti AN tersebut misalnya pada saat gladi bersih tercatat ada sekian ratus sekolah atau sekian ribu sekolah dari ABCD dan seterusnya kemudian pada saat pelaksanaan nanti terjadi perubahan situasi karena pandemi COVID yang tidak menentu bisa jadi yang tadi tidak masuk malah jadi masuk yang masuk dalam list itu bisa menjadi tidak nah acuan penetapan pemerintah yang dimaksud di sini yang digunakan itu menggunakan zona atau level kalau level berapa yang diperbolehkan kemudian penetapan yang dimaksud itu mengacu kepada ketentuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau dua-duanya ya memang pelaksanaan AN di masa pandemi seperti ini merupakan tantangan tersendiri buat kita karena dari hari ke hari kan ini situasi kondisi sangat dinamis ya betul untuk pelaksanaan AN sendiri tetap harus ada acuannya yang kita acukan adalah instruksi mendagri ya tentang ke status daerah ya untuk pelaksanaan PPKM ataupun di dalam instruksi mendagri tersebut ada nanti daerah-daerah mana saja yang termasuk zona merah zona-zona tertentu atau masuk level tertentu saya kira untuk penentuan sekolah atau satuan pendidikan yang melaksanakan AN ini tentu pemerintah daerah akan mengacu kepada instruksi ini jadi secara simultan tentu pemerintah daerah akan mengacu kemudian nanti ada kebijakan di daerah masing-masing untuk boleh melaksanakan atau tidak jadi bisa jadi dalam pelaksananya nanti itu bergerak itu datanya sekolah-sekolah ini dari yang statusnya tadinya level 3 berubah jadi level 2 misalkan atau level 4 jadi level 3 yang kita harapkan memang trennya ini positif ya diharapkan sehingga nanti sasaran AN ini betul-betul tercapai gitu seluruh satwa pendidikan bisa atau sebagian besar mengikuti mudah-mudahan seperti itu jadi pergerakan sekolah memang bisa terjadi tetapi kita harapkan pergerakan yang arahnya positif yang tadinya berada di level 4 mudah-mudahan di level 3 jadi mereka bisa mengikuti AN ini oke yang bisa dilakukan itu minimum level berapa Pak? berdasarkan informasi kami terima itu level 3 sudah bisa melaksanakan PTM terbatas ini merupakan harapan ya harapan mungkin beberapa atau banyak sekolah yang antusias ya untuk melaksanakan AN ini bisa mengikuti baik sejauh ini yang diketahui apakah ada daerah-daerah yang menyatakan dengan mengedepankan alasan wilayah mereka ada di level berapa atau di zona apa untuk tidak mengikuti asesmen nasional? lebih banyak mereka menunggu Bu lebih banyak mereka menunggu kebijakan pemerintah daerah masing-masing untuk membolehkan atau tidak melaksanakan AN ini tapi di balik itu kami menangkap banyak sekali harapan mereka bisa mengikuti AN ini tinggal menunggu bagaimana izin dari pemerintah setempat itu baik nah kemudian bagaimana bila satuan pendidikan itu berada di zona aman katakanlah di level 2 kemudian atau di zona kuning atau orange kemudian daerah itu atau wilayah tersebut berada di remote area di daerah 3T mereka terkendala secara geografis dan infrastrukturnya pun sangat terbatas mungkin ada listrik listriknya pun sering mati di sekolah kemudian jaringan internet juga sulit nah untuk menumpang pun tidak dimungkinkan karena kendala geografis kalau dulu saya masih ingat waktu aksi ya Pak ya kita masih ngejar bola kita membawa soalnya secara stand alone dengan menggunakan flash disk apakah ada wacana ke arah itu untuk dalam rangka mencapai target sebanyak-banyaknya untuk sekolah mengikuti AN karena mereka bisa jadi semangat gitu tetapi infrastruktur kan di luar jangkauan mereka dan juga di luar kewenangan kemendikbud ristek kan itu apakah ada upaya alternatif tetap BK berbasis komputer tetapi ada strategi lain yang akan ditempuh pengalaman kami dalam melaksanakan UNBK kita pun menemukan pengalaman seperti itu di beberapa daerah namanya remote area itu memang yang tidak terjangkau oleh jaringan internet kita upayakan mereka tetap bisa melaksanakan dengan skema bahwa bisa mereka melakukan secara semi-daring jadi semi-daring mereka melakukan sinkronisasi di daerah lain yang ada jaringan internetnya kemudian setelah mereka sinkron dibawa lagi ke tempat semula ke sekolahnya untuk token pengalaman kita bisa lakukan dengan skema namanya token offline sehingga mereka tetap bisa melakukan assessment walaupun di daerahnya tidak terjangkau jaringan internet untuk isu listrik menurut saya di daerah-daerah 3T sekarang sudah banyak solusinya Bu misalnya dengan menggunakan alternatif lain untuk sumber listrik bisa juga genset dan sebagainya yang kendala utama itu biasanya jaringan internet tetapi tadi jaringan internet ini masih bisa kita upayakan dengan cara tadi seperti itu jadi sinkron di tempat lain kemudian menggunakan tokennya token offline itu masih bisa melaksanakan ya memang itulah kondisi geografis di Indonesia yang menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kita di beberapa kesempatan kami menyampaikan itu kepada pengambil kebijakan di daerah untuk bisa melakukan langkah-langkah strategis khusus untuk mencarikan solusi ya untuk sekolah-sekolah yang memang berada di remote area tadi Bu terus respon mereka bagaimana Pak? respon mereka semuanya ya yang kita pernah beberapa kali koordinasi dengan mereka mereka cukup responsif dan antusias lah untuk bisa memunculkan mutu pendidikan di daerah masing-masing baik Pak Evi satu hal lagi kita tahu bahwa pandemi COVID ini adalah bencana nasional non-alam itu ditandai dengan keluarnya Kepres nomor 11 dan Kepres nomor 12 tahun 2020 yang artinya masuk dalam kategori kondisi luar biasa yaitu kalau kita mengambil poin dari pos AN itu kondisi luar biasa ini adalah peristiwa lain di luar kendali penyelenggara AN khususnya pada zona atau wilayah yang masih tinggi kasus COVID-nya tentu sudah pasti tidak bisa dilakukan asesmen nasional karena dapat mengancam keamanan dan keselamatan peserta calon peserta AN nah bila mengacu pada pos penyelenggaraan AN tahun 2021 maka pelaksanaan AN di suatu satuan pendidikan atau wilayah dapat ditunda berdasarkan pertimbangan pelaksana tingkat kabupaten kota atau provinsi sesuai dengan kewenangan serta persetujuan pelaksana tingkat pusat nah pertanyaannya adalah sampai kapan batas waktu penundaan tersebut dapat dilakukan apakah sampai akhir tahun karena kondisi tidak menentu kemudian apakah pusat dalam hal ini pusat asesmen pendidikan akan melayani secara parsial berdasarkan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi di masing-masing daerah atau wilayah tersebut kita akan melihat nanti pada saat pelaksanaan bulan September Oktober November ya untuk AN ini seperti apa dan bisa jadi ada beberapa sekolah yang terkendala pelaksanaan terkait dengan kondisi pandemi atau kondisi lain yang memang sulit untuk dilaksanakan tahun ini jadi di dalam pos juga disebutkan kita membuka opsi untuk melaksanakan ujian di tahun depan mulai bulan Februari sampai April jadi kita siapkan memang khusus untuk satuan pendidikan yang tahun 2021 yang sudah terdata tidak bisa melaksanakan AN tahun ini dan kita berikan kesempatan nanti untuk bisa melaksanakan AN di tahun 2022 bulan Februari sampai April yang nanti diatur tersendiri teknik pelaksanaannya oke pertanyaannya apakah hasil dari yang wilayah atau sekolah yang ikut di tahun 2022 tersebut laporannya akan masuk laporan yang 2021 atau seperti apa? tentu sulit ya kalau dimasukkan karena akan menunda yang lain menunda ya jadi saya kira untuk pelaksanaan 2021 itu akan mengacu kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan sampai dengan bulan November untuk yang melaksanakannya bulan Februari sampai April tahun depan mungkin itu akan masuk kepada laporan berikutnya oke jadi baseline datanya ada yang start di 2021 ada yang startnya di 2022 tapi secara peserta didik mereka tetap masih siswa yang sama di tahun itu cuma momentum pelaksanaannya saja dan reportingnya akan dirilis berbeda tentu ya berbeda waktunya saja barangkali ini kan laporan ini berdasarkan peta masing-masing sekolah iya betul nah kemudian untuk tahun berikutnya apakah jadwal pelaksanaan AN diwacanakan pada tetap dalam rentang bulan yang sama seperti sekarang atau ini karena kondisi pandemi dan persiapan yang belum ini saja untuk yang 2022 dan seterusnya memang AN ini dirancang supaya bisa dilaksanakan merupakan kegiatan rutin tahunan nampaknya tahun depan skemanya tidak akan berbeda ya dengan pelaksanaan UN 2021 untuk 2022 kemungkinan akan mengikuti skema yang hampir sama hanya mungkin kondisi situasinya nanti akan berbeda mudah-mudahan saja ya dimana kalau 2021 mungkin banyak terkendala sekolah yang tidak bisa ikut misalkannya karena kondisi pandemi mudah-mudahan 2022 itu kondisinya akan berbeda sehingga lebih lengkap lagi sekolah yang melaksanakan waktunya tetap perkiraannya antara September-Oktober seperti ini kalau saya pikir ini momentumnya bagus sekali 2021 kita melakukan asesmen nasional pertama yang merupakan baseline data kita 2002 nanti kita siap menyongsong PISA ya Pak ya namun kita berharap hasil PISA yang 2022 bisa mengalami kenaikan yang signifikan amin ya robbal alamin baik Pak Evi berbagai pertanyaan teknis sudah kami ajukan untuk hal-hal lainnya Sobat SMP jangan lupa baca peraturan-peraturan yang terkait mulai dari Permendikbud tentang asesmen nasional itu ada di Permendikbud Ristek nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional serta peraturan kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kemendikbud Ristek nomor 030 tahun 2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaran asesmen nasional tahun 2021 baca-baca dan baca literasi ayo menjadi orang yang literat tak kenal maka tak sayang tidak membaca maka kita tidak akan tahu apa-apa baik Pak Evi sebelum kita akhiri saya Sobat SMP dan kami semua ingin mendengarkan closing statement dari Pak Evi terkait dengan seperti apa mekanisme pelaksanaan AN yang nanti akan dilakukan dan upaya antisipatif yang sudah dipersiapkan oleh pusat asesmen pendidikan silahkan Pak Evi baik Bapak Ibu sekalian bahwa asesmen nasional ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka memotret mutu pendidikan kita oleh karena itu peran serta kami di pusat kemudian dibantu oleh pemerintah daerah termasuk juga satuan pendidikan merupakan kunci utama keberhasilan dari pelaksanaan AN 2021 mudah-mudahan AN yang kita harapkan ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan nasional amin baik terus langkah antisipatif yang dilakukan oleh yang sudah dipersiapkan oleh pusat dan daerah kira-kira apa itu Pak Evi? sejauh ini kami sudah menyiapkan beberapa persiapan baik di pusat maupun di daerah di pusat sendiri kami sudah melakukan penyiapan infrastruktur sistem, mekanisme dan seterusnya nah diharapkan juga kami yang sudah melatih sudah melatih tim teknis provinsi, kabupaten, kota termasuk dari kemenak sudah kami siapkan tim teknisnya dapat bekerja dengan efektif dalam rangka membantu proktor-proktor yang ada di sekolah yang mengalami kendala teknis di lapangan ini mudah-mudahan bisa berjalan secara baik sehingga AN berjalan sebagaimana yang kita harapkan baik terima kasih banyak Pak Evi kita juga siap selalu bergandingan tangan selain kita membantu dari sisi sarpras berupa komputer ataupun chromebook kita juga bersama-sama mempersiapkan proktor di satuan pendidikan mudah-mudahan nanti semua sekolah terutama yang belum berpengalaman dengan UNBK kemarin sekarang langsung ANBK mereka siap melaksanakan ANBK yang berkualitas dan berintegritas mudah-mudahan semoga amin baik sekali lagi terima kasih banyak Pak Evi yang sudah berbagi informasi teknis terkait bagaimana persiapan AN dan perbedaannya dengan UN sendiri jadi itulah Sobat SMP makin banyak kita mengetahui insya Allah kita lebih adem lebih tenang tidak perlu worry tidak perlu khawatir kita jalani kita lakukan dengan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab dan jadikan AN ini sebagai cermin yang jujur untuk mengatakan apa yang sudah kita lakukan ANBK akan mengatakan bagaimana potret pembelajaran proses pembelajaran yang ada di sekolah baik Pak Evi sekali lagi terima kasih untuk waktunya kesediaannya hadir di ruang podcast Direkturan SMP jangan pernah bosan apabila kami ganggu-ganggu lagi baik Sobat SMP kita telah mendengarkan bersama berbagai informasi terkait konsep kebijakan dan persiapan pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 dalam dialog tadi kami memang tidak menanyakan hal-hal yang sudah diketahui bersama atau yang sudah disosialisasikan dalam banyak kesempatan kepada para stakeholder pendidikan di daerah melainkan kami mencoba mengulik sedikit yang mungkin sebagian dari Sobat SMP belum mengetahuinya semoga jawaban yang telah diberikan oleh kedua narasumber kita tadi Ibu Rahmawati PhD dan Bapak Dr. Eviana Hikamudin dapat memberikan pencerahan sekaligus menambah informasi bagi Sobat SMP dimanapun berada sejatinya setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah adalah untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakatnya sejatinya setiap perubahan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah adalah untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks di masa kini dan masa yang akan datang tak terkecuali kebijakan di bidang pendidikan khususnya assessment maka sejatinya assessment nasional tidak untuk dipertentangkan dengan ujian nasional nah Sobat SMP sampai disini dialog kita kali ini bersama para narasumber yang luar biasa terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rahmawati PhD di sesi pertama tadi dan Bapak Dr. Eviana Hikamudin di sesi kedua yang telah berbagi banyak informasi kepada kita semua baik Sobat SMP sampai jumpa lagi dalam acara Dialog Sobat SMP Bincang Edukasi Berbagi Informasi dengan topik menarik lainnya saya Eli Wismayanti undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih